Utbah bin Abi Lahab adalah suami dari Sayyidati Rukoyah putri dari Rasulullah SAW. Namun saat Nabi berdakwa secara terang-terangan ajaran Tauhid, Utbah bin Abi Lahab menceraikan Rukoyah atas desakan Abi Lahab bapaknya. Dan pernah suatu ketika, Nabi bersabda tentang Utbah. Iya, Utbah, akan dimakan anjing Allah. Dan benar firasat Nabi ini menjadi kenyataan. Tidak lama sesudah itu, Utbah pergi menuju Yaman, lalu di tengah perjalanan datang binatang buas dan langsung menerkamnya, dan Utbah langsung tewas dimakan binatang tersebut. Ini membenarkan doa atau firasat Rasulullah SAW.